Intro Pemirsa proses hitung cepat Pilpres 2024 masih berlangsung Berikut situasi di lokasi hitung cepat Pilpres 2024 Dari markas tim pemenangnya nasional di Jalan Tegumar, Menteng, Jakarta Pusat Kita akan bergabung dengan Aya Nufus Itu adalah Tuhan yang maha kuasa, 1% Anda boleh bilang 99% Anda punya, tapi begitu yang satu bilang Ini kebenarannya, ini sesungguhnya Anda gak bisa melawan itu Kedua rakyat, rakyat yang memilih ini dia tahu Berapa besar yang dia pilih, kemana dia pilih itu rakyat tahu Jadi janganlah mempengaruhi dengan gaya-gaya yang ya lucu deh lu Oke, terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua Menyambung tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Osman Sabta Kita umum partai hanura bahwa kita saat ini sedang menjalankan perintah konstitusi Yaitu menjalankan demokrasi Bahwa demokrasi kita adalah landasannya konstitusi dan sebagai benteng konstitusi kita itu adalah hukum Jadi kita tidak mau menggunakan perang opini atau pembentukan opini Ya di tengah-tengah publik Karena kita juga punya pengalaman dari mulai pemilu tahun 2014 dan 2019 Di mana ada pasangan yang melakukan sujud syukur dan syukuran Menyatakan kemenangannya Ya kemudian ternyata pada akhirnya itu kalah Ini jangan sampai nanti kita kemudian membuat rakyat kita yang sedang melakukan pesta demokrasi itu Kemudian dicederai oleh kecemasan Jadi biarlah pesta demokrasi itu dinikmati oleh rakyat secara natur Rakyat yang sedang berdaulat menggunakan senjata kekuasaannya tiap latihan Sekali itu betul-betul bisa ia nikmati Biarlah rakyat yang berdaulat untuk menjalankan demokrasi ini Kita semua adalah menghantarkan rakyat Karena rakyatlah yang pegang hak kedaulatan rakyat itu Nah selanjutnya Jikalau kemudian ada dari unsur pembentukan opini itu telah terdesain sebuah kecurangan misalnya Untuk melegitimasi desain-desain rencana kecurangan itu kemudian akan terlegitimasi dengan membangun opini-opini itu Kita juga tidak kalah penting untuk menyoroti bahwa dalam pelaksanaan pemilu ini ada mekanisme yang sesungguhnya transparan Di antaranya adalah setiap di TPS itu ada C1 plano secara manual Ini yang sedang kita tunggu Nah masing partai politik seperti di PDIP, P3, Hanura, dan Perindo memiliki pusat tabulasi nasional Yang setiap TPS berita acara hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh semua partai politik pusat pemilu itu Lalu secara manualnya itu sementara difoto dikirim ke pusat tabulasi dan setelah kumpul maka nanti C1 aslinya akan dikirimkan ke pusat Itu sebagai benteng hukum untuk mengawal demokrasi yang jujur, adil, dan separan Jadi bukan kita saling ngeklaim 10% itu adalah bukan Ini adalah pemilu atas petahkon sejak negeri ini merdeka Jadi saya terima kasih rekan-rekan pers mengawal ya pemilu ini dengan baik agar Ini adalah menjadi kewajiban kita semua untuk demokrasi Demokrasi untuk kita cederai dengan hanyalah secemat mata untuk pembentukan opini Kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok tertentu Benar tidak, karena founder kita mempunyai negeri ini adalah mempertahankan Mempertahankan darah bahkan nyawa Dan negeri ini sudah memilih menjadi negeri demokrasi Demokrasi adalah untuk membangun kesehatan umat, membangun kesehatan rakyat Jadi kewajiban kita untuk terus kita tegakkan demokrasi itu Terima kasih rekan-rekan pers media bersama untuk Dari masing-masing TPS itu terkumpul di pusat tabulasi nasional Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman media semua Mungkin tadi sudah ada penjelasan sedikit dari Ketua Umum Hanura, Bapak Osman Sabta Dan juga dari Ketua Umum P3 Pak Mariono Yang di mana saya ingin mereiterasi kembali Yang pertama adalah bahwa kami masih menunggu hasil resmi pengintuan suara manual yang dilaksanakan Nah ini sedang dikatakan tadi setiap partai sedang melakukan tabulasi TPN juga sedang melakukan proses tabulasi yang terjadi Nah namun perlu diketahui bahwa memang dalam proses ini semua Dalam monitoring kami semua Pertama bahwa kami mendapatkan sebetulnya Untuk khusus yang pendukung daripada Paslon 3 Mas Ganjana Prof Mahfud Kita semangat, tenang dulu Kenapa? Karena monitoring yang kami lakukan ini kan bahwa Energinya sangat-sangat positif sekali Apa yang ada Jadi jangan dulu mendengarkan apa hasil-hasil yang ada sekarang ini Karena kami memonitor bahwa hasil yang ada sangat-sangat positif Nah disini kami juga bersamaan dengan itu Mendapatkan informasi bahwa ada banyak sekali temuan Bahwa proses Pilpres 2004 di Nodai Sebagai kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan juga masif Ini yang sedang kami lakukan investigasi juga Lalu tim hukum daripada tim TPN Ganjar Mahfud Juga terus melakukan investigasi yang sesuai saya katakan Ini lagi ongoing dan juga untuk mempersiapkan Lalu yang paling penting adalah bahwa Buat kita ini bukan sekedar seorang yang menang atau kalah Tapi yang menang ini harus adalah rakyat Indonesia Berarti demokrasi yang adil, yang jujur Itulah yang harus kita pegang Jadi dengan demikian itulah yang kami ingutarakan pada sore hari ini Kepada pendukung semua tenang, tenang, dan tenang Karena informasi yang kita dapatkan sangat positif Namun memang banyak masif sekali kejadian-kejadian yang sedang kita kumpulkan Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di seluruh Indonesia Di banyak-banyak TPS yang memberikan informasi dan masukan-masukan Dan sekali lagi-lagi juga bahwa kami memiliki saksi-saksi yang ada di setiap TPS Yang sedang bekerja dan juga menyiapkan hal ini semua Jadi untuk demikian sekali lagi, balik-balik lagi Mari kita jaga demokrasi Indonesia Supaya Indonesia memiliki suatu proses pemilu yang dipercaya Dan itulah yang paling penting karena apa Kalau kita semua bicara mengenai Indonesia Emas 2045 Kita bicara kesejahteraan dan lain-lain Bagaimana kita bisa itu bila mana tidak ada kepercayaan Atas demokrasi kita Jadi itulah pegangan kita bersama Ini adalah pesta demokrasi Dan di mana ini adalah untuk rakyat Indonesia Sekali lagi terima kasih Mungkin sekian untuk pada saat ini Nanti kita akan memberikan update-update lagi Atas hasil-hasil yang ada Dan demikian mungkin itu yang bisa saya utarakan pada sore hari ini Terima kasih semuanya di media